Terus pembuatan umpaan untuk kandang ayam bertelur ya Ini tingginya dibuat 80 cm Dari yang paling rendah Terus jaraknya ini 3,5 meter ya Ini dibuat beberapa biji ini Satu, dua, tiga, empat, lima Lima umpaan berarti sepuluh umpaan Ini untuk kapasitas ayam bertelur 500 ekor Mas Sutarso adalah salah satu warga Yang mencoba usaha ayam bertelur manual Sebelumnya, sama sekali belum pernah melakukan usaha ini Belajar dari teman terdekat Kemudian ia nekat membuka usaha kecil ayam bertelur Sahabat semua bisa lihat sendiri kandangnya Yang hanya dipagar dengan bambu mengelilingi kandang ayam Ia membuat kandang untuk kapasitas 500 ekor ayam bertelur Dengan ukuran kandang lebar 3,5 meter Panjang 12 meter Ketinggian umpaan 80 cm dari tanah Kemudian bagian atas Tempat ayamnya setinggi 2,5 meter 2,5 meter ya sahabat semua Kandang ini menghabiskan kayu sekitar 2 kubik Dan aspes untuk atap sebanyak 4,5 kodi ukuran 240 cm Kemudian kawat untuk tempat ayam sebanyak 7 kintal seharga 8 juta rupiah Pipa 3 in sebanyak 35 batang Dan pipa talang tempat makan ayam sebanyak 35 batang Sementara biaya perakitan tempat ayam bertelur Diborongkan kepada spesialisnya Yaitu 6 ribu per ekornya Jadi total borongan 3 juta rupiah Sementara harga ayam setahun lalu Itu 65 ribu per ekor Dan 17 hari kemudian sudah mulai produksi Sudah mulai bertelur Vaksin yang diperlukan 2 kali Yaitu waktu ayam tiba di kandang Dan usia ayam setengah bulan kemudian Dengan biaya 300 ribu setiap vaksinnya Untuk 500 ekor ayam Kemudian selain pakan Kita hanya memberikan vitamin setiap minggunya Sebesar 45 ribu Dan vaksin yang ditaruh di minuman ayam Sebesar 160 ribu per bulannya Pengalaman mas sutarsok yang sudah berjalan setahun ini Seharinya ayam menghabiskan pakan 51 kg Dengan produksi telurnya rata-rata 25 kg setiap harinya Sementara untuk harga pakan reproduksi 7.500 per kilo Jadi 51 dikali 7.500 Sama dengan 382.500 perak Dengan harga pusku telur yang naik turun ya sahabat semua Dari 22 ribu sampai dengan 26 ribu per kilunya Dengan rata-rata produksi telur Dengan naik turun harga pusku Kita hitung yang minim ya sahabat semua Kita ambil di harga 23 ribu Dan di produksi 23 kg Jadi 23 ribu dikali 23 kilo Sama dengan 529 ribu rupiah Pendapatan kotornya Sehingga estimasi pendapatan rata-rata setiap harinya Yaitu 529 ribu Dikurangi 382.500 perak Sama dengan 146 ribu per harinya Ini pendapatan rata-rata dihitung minim Pendapatan rata-rata ini dibuat minimal ya sahabat semua Jika produksi telurnya masih maksimal Sampai dengan 25 kg Dengan harga pusku saat ini 26 ribu per kilunya Maka pendapatan bersih bisa mencapai 267 ribu setiap harinya Sebuah usaha pastinya ada sedikit permasalahan Pengalaman Masut Arso Permasalahan yang dihadapi itu tingkat kematian mencapai 10% Dan sampai setahun ini sudah 40 ekor yang mati Kebanyakan kematian itu disebabkan karena kanibal Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bisa bermanfaat Bisa menjadi referensi sahabat semua Yang akan melakukan sebuah usaha Bagi teman-teman yang berminat Lebih baik konsultasi terlebih dahulu Kepada pelaku usaha langsung Terutama ukuran penempatan ayam bertelornya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.